Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya mohon maaf sedikit tidak terima kalau dianggapkan bahwa ini kawasan hutan dan masyarakat kita tidak mendapatkan konversasi Sedangkan disitu berusaha mendapatkan keuntungan Pak Dan lebih besar daripada konversasi yang diberikan kepada masyarakat sekitar Kalau seandainya masyarakat adat disitu juga terkena di dalam undang-undang Pak Bahwa masyarakat adat itu adalah masyarakat Indonesia yang mempunyai hak yang sama Jadi dalam hal ini sudah dijelaskan tadi dari awal bahwa masyarakat Kalimantan Tengah itu mata pancahari ini hidupnya di hutan Kalau hutan itu diwisak Kan diwisak itu namanya Walaupun pinjam pakai kan berarti diwisak Nah sedangkan di apa Dari kementerian kehutanan Undang-undang 1981 tahun 1999 Itu posa tiga berbunyi penyelenggaran kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran yang Kemakmuran rakyat yang beradilan dan berkelanjutan Kalau seperti ini rakyat yang mana Yang makmur berkelanjutan Apa rakyat ini di Jakarta sana Apa oklon Nah jadi disini Pak Kalau saya seperti itu Kalau saya seperti itu jangan diindikan lah Karena perusahaan bukan bid-bidik saja Karena semua perusahaan disini memberikan kompensasi Bahasanya bukan ganti rugi Kompensasi terhadap alam atau wilayah adat yang dihancurkan tadi Pak Begitulah kasarnya Artinya dikerut sebanyak-banyaknya keuntungannya dibawa ke luar pola Kalimantan Sedangkan masyarakat kata-kata Masa hanya secuai kompensasi dengan nilai 60 juta per ekran itu tidak mampu Kalau dihitungkan keuntungan berapa keuntungan perusahaan sudah selama ini Nah jadi saya disini meminta sekali lagi Supaya rapat kita ini Menghasilkan kesimpulan Dan saya juga tidak membanding-bandingkan Kenapa berbeda antara Kompensasi yang terjadi di Kalimantan Timur dengan Kalimantan Tengah Kalau memang itu tadi alasannya Karena ada audit dari Dirjen Dirjen Regakum Kami minta Minta audit tersebut Kami akan membantu mempertanyakan Biar perusahaan bisa lebih Apa Lebih bisa membijaksani yang sebijak-bijaksananya Kalau itu menjadikan alasan Menghambatnya Artinya kompensasi yang diminta masyarakat sama dengan Kalimantan Timur Ini itu Pak Jadi Kalau saya menilai Hari ini formula yang ditawarkan oleh PT Bek Itu mentok di 26.200.000 per hektarnya Nah sekarang kita kembalikan saja lagi dengan masyarakat Apakah masyarakat bersedia Atau bagaimana Atau ada kebijakan atau formula lain lagi Yang bisa diberikan oleh tiap perusahaan Agar rapat kita hari ini bisa selesai Pak Dan bisa dibuat di kesimpulan Kalau seperti ini Sampai besok kita tidak berakhir rapat ini Silahkan dari pihak manajemen Untuk menanggapi apa yang kami sampaikan Ijen kami nanti Siap-siap Terima kasih telah menonton!